Sekarang kita coba belajar alpine-nya dengan nulis alpine-nya itu sendiri dari awal. Di sini saya sudah punya source data atau user data lebih tepatnya di sini, saya ganti namanya user data-nya. Anggap ini datanya berasal dari server atau teman-teman nge-load, nge-fetch dari suatu backend database. Nah kita simulasiin dengan saya coba nulis JSON status seperti ini, nulis array maksudnya. Setelah itu saya punya list yang sudah saya styling dengan seperti ini lewat Tailwind-nya. Idenya saya akan mengganti angkanya menjadi ID, lalu username-nya menjadi nama user secara dinamis. Nah ini tugas kita sekarang. Jadi yang akan kita manfaatkan di sini di alpine-nya adalah yang pertama adalah export untuk nge-loop datanya. Dan kita lihat karena kita sebelumnya belajar, pada saat melihat contohnya saya harus selalu ngedeklarasiin dia di dalam xdata agar tahu kalau kita akan menggunakan alpine di sini. Oke sekarang saya akan pakai xdata, saya akan beri nilainya sekarang adalah user. Atau users lebih tepatnya karena lebih dari satu. Nah harusnya, bukan harusnya, atau normalnya kita nulis datanya tentu di sini. Tapi kita nggak mau itu terlalu panjang karena itu ternyata alpine bisa semacam magic kita bisa nyambung antara HTML dan JavaScript-nya hanya lewat referensi seperti ini aja udah cukup. Jadi saya bisa pakai users datanya dengan cara seperti ini di alpine. Jangan lupa membungkus mereka di dalam dua tanda kutip seperti ini. Jadi ini cara saya untuk deklarasiin alpine-nya, tidak ada error. Lanjut lagi, untuk menggunakan export sendiri kita harus naruh dia di tag template-nya. Karena itu saya akan bikin tag template-nya di sini. Tag template-nya. Saya akan bikin tag template-nya dulu. Kita bungkus sekarang list-nya. Dan saya akan kasih contoh di sini. Misalnya teman-teman punya lebih dari satu elemen. Misalnya saya tulis x di sini. Kita lihat apa yang akan terjadi. Jadi... Oh iya, saya belum nge-loop dia di sini. Si template-nya akan saya coba loop sekarang dengan export. User in users. Ini user adalah nama key satu persatu yang akan saya pakai. Nama baru yang akan kita loop di sebelah kanannya, di sebelah kata in-nya. Lalu kita berikan key pada saat ngelup-nya. Dengan titik dua seperti ini, key-nya adalah si usernya itu sendiri. Dan sekarang di list-nya, kita akan berikan... Atau saya akan ganti di sini. Untuk yang pertama, kita akan menggunakan directive X text-nya untuk mengisinya. Yaitu ID-nya dari user.id. Dan saya akan pisahkan dengan baris seperti ini. Untuk yang kedua, yaitu user.usernamenya. Seperti ini. Untuk kita nge-loop data di Alpine. Kita coba lihat sekarang. Nah... Oh iya, di sini saya nggak butuh yang bagian ini dulu. Ini dia. Jadi kita bisa dengan mudah nge-loop data di Alpine dengan cara seperti ini. Yaitu mengkoneksikan datanya. Datanya kita nggak harus fetch langsung di sini. Bisa kita bungkus di script di luar. Si Alpine bisa dengan mudah mendeteksi namanya. Kita berikan nama baru. Lalu kita nge-loop di sini namanya di usernya. Si usernya sendiri kita bisa tampilkan masing-masing datanya di X text-nya. Jadi ini beberapa directive baru yang kita pelajari di Alpine.js kita. Selanjutnya kita coba membuat semacam sistem filter di sini. Di mana kita bisa nge-filter tergantung nama yang kita cari. Untuk itu saya akan nambahkan satu input di sini untuk input type search-nya. Sangat simple. Di sini input type search biasa. Saya berikan beberapa kelas Tailwind agar lebih mudah dibedakan dengan text lainnya di sini. Jadi idenya ketika saya nyari Hilman. Maka dia akan otomatis hanya nampilin yang ada kata HI-nya saja. Atau nyari Hanafi. Berarti saya cukup ketik Hana. Nanti akan keluar Ahanafi. Nah mungkin idenya cukup simple di sini. Tapi kita lihat implementasinya. Karena saya sudah punya semacam data yang dinamis. Harusnya saya tidak nge-load berdasarkan datanya langsung seperti ini. Kalau teman-teman ingat di dokumentasi Alpine.js. Kita diperlihatkan di sini. Selain mendeskripsikan X datanya langsung ke key variable. Kita juga bisa membungkus dia ke return method di suatu fungsi. Karena itu kita bisa mengganti dia sekarang. Saya akan ganti menjadi misalnya init datanya atau load user data seperti ini dalam sebuah fungsi javascript. Ini tidak akan saya hapus untuk variable user datanya. Saya akan bikin variable baru yaitu load user datanya. Tidak lain tidak bukan dia hanya akan return atau mengembalikan. Yang awalnya saya akan pakai nama yang sebelumnya yaitu users. Maka dia akan mengembalikan users datanya. Seperti ini. Nah kita coba lihat sekarang. Harusnya datanya masih sama seperti sebelumnya. Cuman sekarang nge-loadnya saya ganti di metode return seperti ini. Nah dengan membukus dia di sebuah fungsi atau membuat dia keluar dari X datanya, nilai X datanya langsung. Kita bisa mendeskripsikan nilai yang lebih banyak lagi, lebih dari satu. Pada kasus ini kita butuh karena saya akan menambahkan satu model di sini. Kita beri namanya X model. Atau nama atributnya memang harusnya X model. Agar kita bisa membaca isi dari input tersebut. Saya akan beri namanya query search di sini. Atau apapun yang teman-teman mau boleh ngasih namanya. Jadi si X modelnya saya beri nama query search. Lalu sekarang si query searchnya ini kita berikan nilai. Awalnya dia hanya string kosong seperti ini. Lalu berikutnya saya akan naikkan sedikit di sini tantangannya. Berarti sekarang usernya saya nggak mau selalu ngambil dari users datanya. Tapi kita mau dari filtered usersnya atau user yang sudah difilter oleh program kita. Nah masalahnya filtered users kita sekarang ini harus hati-hati. Saya akan mengambilnya dari get, saya pisahkan dengan koma tadi, get lalu filtered users seperti ini. Dia semacam seperti apa ya kalau di view seperti watch property di sini atau computed property agar dia selalu berubah. Kita akan mengujinya ketika query searchnya dia kosong, maka saya hanya akan langsung nge-return data dari usersnya. Nah kita bisa akses dengan kata disknya di sini di dalam metode getnya. Jadi untuk deklarasiin metode-metode kita bisa pakai kata get lalu nama metodenya di sini. Misalnya saya pakai filtered users. Ketika query searchnya kosong atau ketika inputnya kosong, maka saya akan langsung mengembalikan data dari user atau data sebelumnya. Jadi harusnya ketika kita reload sekarang datanya sudah ada di sini. Lalu ketika dia tidak memeluhi syarat ini atau ketika query searchnya, ingat query search ini adalah model. Model tidak lain, tidak bukan cara kita melakukan two-way data binding. Kalau teman-teman pernah belajar Angular mungkin sangat familiar dengan istilah ini atau view atau react, two-way data binding, cara kita mengkoneksikan apa yang kita ketik di suatu inputan. Lalu kita bisa hubungkan dia kemana saja. Nah sebagai contoh di sini, misalnya saya mau mendeklarasikan sedang mencari misalnya titik-titik-titik, lalu katanya di sini akan saya berikan si X modelnya tersebut yaitu si query searchnya biar kita bisa melihat langsung apa yang sebenarnya terjadi. Sebelumnya jangan lupa karena kita mendeklarasikan alpine-nya di sini berarti harusnya saya pun memasukkan kedua textnya ini di dalam sini karena dia sangat berpengaruh di mana kita mulai mendeklarasikan alpine-nya di situ baru kita bisa menggunakannya. Jadi sekarang idenya ketika saya mengetik modelnya test di sini, teman-teman akan melihat akan terjadi langsung perubahan di sini. Ini yang dimaksud dengan two-way data binding atau kita bisa melihat langsung hasil dari inputan datanya ini di sini. Nah tapi bukan ini yang akan kita lakukan, yang mau saya lakukan sekarang adalah menghubungkan ketika query searchnya tidak kosong, bisa teman-teman pakai else, tapi karena kita sudah punya return di sini, maka saya bisa lanjutin aja. Maka sekarang saya akan mengganti tempat kita ngelupnya yaitu filter usersnya atau di sini kita ambilnya dari kata usersnya, saya akan return si usersnya, akan saya filter dulu di mana ini cara memfilter di javascript biasa bukan di alpine.js spesifik. Kita akan ambil data dari usersnya, lalu kita filter, saya akan loop satu persatu si usernya, saya beri nama keynya di sini, dengan arrow function, arrow function saya akan nge-return hanya user yang punya username yang sama atau yang ada di kata atau kita pakai includes dari query searchnya di sini, seperti ini. Jadi ini cara filter yang biasa kita gunakan di javascript. Ketika saya menggunakan mencari hilmanski, maka yang akan muncul adalah hilmanski saja, atau kata kunci kosong, yang akan muncul kosong, kata saya huruf A, maka hanya user yang ada huruf A-nya aja. Nah ini cara simple kita memfilter suatu data di alpine.js. Kalau teman-teman mau lebih berhati-hati misalnya, saya nyari hanya berdasarkan huruf besar sebelumnya, kita bisa bikin dua-duanya menjadi lebih normal, di mana kita bikin si usernamenya sekarang menjadi lowercase. Seperti ini, ini juga di javascript biasa. Jadi kita bisa copy paste untuk kedua kondisinya di sini. Di sini pun kita hanya akan meng-include ketika query searchnya kita lowercase terlebih dahulu. Jadi mau dia uppercase atau mau lowercase, sekarang dia bisa kita cari sama seperti sebelumnya. Ini dia cara kita memfilter suatu data, jadi yang saya lakukan di sini adalah menjelaskan modelnya, mendeklarasikan modelnya, kita deklarasikan di sini, ingat mereka semua harus di bawah suatu deklarasi data dari alpine.js-nya, lalu kita memfilternya dengan memainkan filtered user ini, di mana di dalam filtered user-nya, ada if-else, ketika syarat tertentu terpenuhi kita return semuanya, tapi kalau tidak maka akan kita filter. Ini bukan hanya kita gunakan pada sistem filter, tapi metode get ini bisa teman-teman gunakan di kondisi apapun ketika teman-teman mau memanipulasi data dari suatu sumber data seperti ini.